Di mana tadi pagi ada pohon yang tumbang. Satu pohon berukuran jumbo di lokasi wisata farmhouse, Lembang, Bandung Barat, tumbang pada hari ini. Akibatnya, empat mobil yang sedang terparkir mengalami rusak berat karena tertimpa. Menurut Kepala Polsek Lembang, Hadi Mulyana, tak ada korban saat peristiwa tersebut. Kejadian sekitar pukul 10 pagi. Total ada sembilan mobil, yang rusak berat ada empat. Kata Hadi ketika dikonfirmasi, pihaknya menduga pohon tumbang karena akarnya sudah lapuk. Sehingga tak bisa menahan beban karena pohonnya tinggi menjulang. Pantauan di lokasi, pada jam 5 sore tadi, petugas gabungan dari diskar PB Bandung Barat dan pekerja farmhouse terlihat mengevakuasi satu mobil berwarna kuning. Mereka terlihat kewalahan untuk memindahkan mobil yang mengalami rusak paling parah tersebut. Petugas diskar PB sampai harus memecahkan kaca depan mobil untuk membuka pintu yang terkunci. Kemudian, membuka kuncian rem tangan mobil itu. Evakuasi tak berjalan mulus. Sebab, mesin penarik kabel seling dari mobil pemadam kebakaran mengalami masalah. Ini mobilnya ringset, sudah berusaha kami tarik, tapi agak susah. Ujar petugas diskar PB Bandung Barat, Robi, saat ditemui di lokasi. Menurutnya, sampai butuh waktu hingga 4 jam untuk mengevakuasi mobil. Di lokasi, tiga mobil lain yang mengalami kerusakan terlihat telah ditutup dengan terpal biru. Sementara itu, menurut publik Relation Farmhouse Lembang, Intania Setiati, pengelola akan bertanggung jawab penuh terhadap kendaraan yang rusak akibat tertimpa pohon. Pihaknya telah berkomunikasi dengan para korban untuk proses lebih lanjut. Nanti akan di-cover asuransi. Ini kejadian alam. Hal tidak terduga dan tentu tidak ada yang menginginkan seperti ini. Kata Intania. Usai kejadian itu, pengelola Farmhouse menyebut juga melakukan inventarisasi pohon-pohon yang ada di area tersebut untuk menghindari hal serupa terjadi. Terima kasih.